Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan tajam dengan beragam kontroversi yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari membengkaknya jumlah anggaran, nilai kompensasi, hingga bunga utang yang tinggi. Perjalanan proyek ini sudah berulang kali meleset dari target perampungan. Terakhir, pemerintah menyatakan Juni 2023 KCCB sudah dapat beroperasi. Lantas, bagaimana lika-liku pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Sebenarnya, mega proyek ini sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Awalnya, pemerintah melakukan studi kelayakan dengan Japan International Cooperation Agency. Studi kelayakan itu untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan jarak sepanjang 748 km. Hanya saja, pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap diawali dengan rute Jakarta-Bandung sepanjang 150 km dengan nilai awal proyeknya Rp67 triliun. KCCB ini disebut bakal menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan jarak tempuh Jakarta hingga stasiun akhir yang berada di tengah luar Kabupaten Bandung hanya 30 menit saja. Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Selain Jepang, Cina juga masuk menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5 persen per tahun. Usulan terbaru juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. Sementara itu, proposal penawaran Cina menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. Cina menawarkan proposal terbaiknya dengan pinjaman sebesar 5,5 miliar USD dalam jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2 persen per tahun. Akhirnya, pemerintah memilih Cina untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu alasannya, lantaran pihak Jepang menolak jika tidak ada jaminan dari pemerintah. Sementara Cina siap menggarap dengan skema bisnis to bisnis tanpa ada jaminan dari pemerintah. Groundbreaking dilakukan oleh Jokowi di perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikolangwetan, Badung Barat, Jawa Barat, 21 Januari 2016. Proyek ini akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium Cina Railways dengan skema bisnis to bisnis. KCIC sebagai badan usaha perkereta apian yang menjadi pengusaha proyek ini 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan 40% sisanya dikuasai Cina Railway International. Baru-baru ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belum juga berhasil membujuk Cina, menurunkan bunga pinjaman kebutuhan pempengkakan biaya proyek KCJB dari 3,4% menjadi kisaran 2%. Lalu bagaimana kelanjutan proyek ambisius ini? Terima kasih telah menonton!